Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Hari ini kita akan melanjutkan ya Pembahasan terkait dengan research design Nah yang kalau kemarin kita sudah membahas tentang Bagaimana mendevelop ya Melancang kita membangun Nah ini juga bagian dari Rancangan penelitian kuantitatif Terutama sebelum kita persiapan ke ngapangan Karena seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya Bahwa kalau pendekatan kuantitatif Kita berbeda dengan pendekatan kuantitatif Kalau kuantitatif itu toolsnya adalah si peneliti itu sendiri Nah sedangkan kalau di kuantitatif Kita menggunakan alat bantu lain yaitu questionnaire Yang akan di respon oleh para responden Nah questionnaire itu karena dia menjadi salah satu alat Untuk mengumpulkan data Jadi dia harus benar-benar tepat gitu ya Nah bagaimana mengukurnya Hari ini kita akan membahas tentang tools itu sendiri Yaitu realibilitas dan validitas Apa sih nanti kita akan sampai ya Kita lihat satu-satu Nah pertama itu adalah realibilitas dan validitas Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih keren ya Valid and reliable Apa sih sebenarnya realibilitas dan validitas itu sendiri Nah realibilitas itu berkaitan dengan konsistensi suatu indikator Dia reliable, andal gitu ya Konsisten Jadi suatu alat ukur Suatu questionnaire gitu Dia andal gitu Dia konsisten Jadi ketika mengukur sesuatu ya Itu harus itu yang diukur gitu Misalnya kita pengen mengukur berat badan Ya sudah pasti ya itu jadi kilogram berat badan gitu Andal gitu Ukuran kilogram itu menjadi suatu andalan Jadi kalau kita mau di mana-mana gitu Kalau ada pertanyaan tentang berapa berat badan Anda Ya sudah pasti kan ukurannya kilogram Jadi gak pernah kita melihat kalau berat badan gitu ya Kita ke rumah sakit, kita ke mana segala macam Ukurannya ons gitu Itu gak mungkin ya Jadi ukuran kilogramnya itu sendiri sudah Sudah andal gitu ya Nah itu realibilitas maksudnya konsistensi Nah misalnya ini Kita lihat Kita pengen mengukur Variable tingkat pendidikan Nah indikator yang selalu digunakan Itu adalah pendidikan formal Ini untuk di Indonesia gitu ya Ini indikator pendidikan formal gitu ya Untuk menggambarkan tingkat pendidikan Itu dia reliable, dia konsisten Dia sudah andal Jadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Itu sudah menjadi indikator dari tingkat pendidikan Jadi gak ada pertanyaan Tingkat pendidikan ya gak ada Apa? Gak jawab Pilihannya bukan SD, SMP, SMA Atau perguruan tinggi Ya karena indikatornya sudah Reliable, dia sudah konsisten Dan dia sudah digunakan di mana-mana Jadi kalau kita bikin questionnaire Menggambarkan tentang Profile respondent Tentang tingkat pendidikannya ya Pasti yang kita gunakan adalah indikator ini Nah kalau validitas ini berkaitan dengan ketepatan Dia valid, tepat gitu ya Penggunaan indikator Untuk menjelaskan arti variable yang sedang diteliti Kalau tadi reliable itu dia andal Konsisten, bisa digunakan gitu Nah kalau validitas dia ketepatan, valid Jadi indikator yang digunakan itu bisa menjelaskan variable yang sedang diteliti Nah misalnya tadi variable tingkat pendidikan Nah pendidikan SD itu kan sudah ditelaskan Bahwa sebagai pendidikan yang memilih tingkat lebih rendah dari SMP Jadi gak mungkin kebalik-balik gitu ya Jadi indikator kalau dia menggambarkan pendidikannya rendah Yang pasti SD Nah SMP itu berarti lebih tinggi Atau dia lebih tinggi dari SD Tapi dia lebih rendah dari SMA Dan gitu seterusnya Nah tadi kalau reliable itu dia konsisten Dan penggunaannya Nah kalau validitas dia tepat Jadi ketika kita menggambarkan tingkat pendidikan rendah Nah berarti Yang Apa Ketika jawabannya adalah SD Berarti kita bisa menjelaskan bahwa SD itu adalah tingkat pendidikannya rendah Dibandingkan dengan SMP Jadi itu yang disebut dengan Ketepatan penggunaan indikator Jadi reliability dan validitas ini akan saling berkaitan Nah kita akan lihat nih sekarang ya Keterkaitannya reliability dan validitas Nah satu perangkat ukur itu bisa konsisten Tapi tidak tepat Ini bagaimana penjelasannya Jadi bisa saja ya Dia konsisten digunakan Dia reliable Tapi sebenarnya dia gak valid Gak valid dan maksudnya bisa saja Dia tidak sesuai untuk karakteristik masyarakat tertentu Nah jadi agar ia dianggap tepat Dia harus selalu konsisten Nah jadi Ini keterkaitannya Walaupun suatu alat ukur itu Dia bisa konsisten Dia andal Tapi mungkin tidak tepat Tapi biar dia bisa tepat Dia harus selalu konsisten Jadi gak bisa dia digunakan sekali Terus kita asumsikan bahwa dia tepat Dia harus terus menerus dilakukan pengujian Bahwa memang akhirnya Alat ukur itu dia Bisa menjelaskan variable yang tadi Jadi konsistensi itu diperlukan Sehingga akhirnya mencapainlah sesuatu yang valid Nah karena kaitannya seperti itu Maka kita bisa menyimpulkan Bahwa perangkat ukur yang reliable Yang andal Yang konsisten Dia belum tentu Palit Kemudian perangkat ukur yang palit Ya sudah tentu dia reliable Jadi kalau sudah palit Sudah pasti dia andal Dia konsisten Karena tadi kan Untuk bisa disebut Dianggap tepat Dia harus selalu konsisten Nah kemudian yang tiga Jadi ya Kalau perangkat ukur yang tidak reliable Sudah tentu tidak palit Jadi kalau dia sudah tidak reliable Sudah pasti dia tidak palit Ini tantangannya Jadi kita harus bisa Membuat gitu ya Alat ukur yang reliable Dan palit Atau yang palit Kalau palit sudah pasti Reliable Andal Sudah pasti konsisten Jadi jangan sampai Nanti kita ke lapangan Alat ukur kita itu Yang ini gitu ya Tidak reliable gitu Jadi kalau tidak reliable Sudah pasti tidak palit Nah kita lihat satu-satu ya Ini bentuk realibilitas Reliabilitas itu Yang pertama itu ada Reliabilitas stabilitas Nah realibilitas ini Berkaitan dengan Apakah sebuah perangkat ukur Memberikan hasil yang sama Bila diujikan pada waktu yang berbeda Dia stabil gitu ya Jadi mau diujikan sekarang 5 tahun lagi Atau Berapa hari Atau berapa bulan Dia Dia hasil yang sama Jadi alat ukurnya Andal gitu Dia stabil Realibilitas stabilitas Ini didapatkan Dengan menggunakan Netode test And retest Yaitu dengan melakukan pengujian Lebih dari satu kali Dengan perangkat ukur yang sama Terhadap Kelompok objek penelitian yang sama Jadi dia stabil Yang kedua itu adalah Reliabilitas representatif Nah realibilitas ini Berkaitan dengan Apakah sebuah perangkat ukur Itu memberikan hasil yang sama Bila diujikan pada Subpopulasi yang berbeda Misalnya diujikan pada Subpopulasi ya Misalnya kita lihat ada gender Misalnya kelas sosial Kemudian mungkin ada Latar belakang pendidikan Status sosial ekonomi Jadi dia Representatif Jadi dia Hasilnya sama Walaupun diujikan pada Subpopulasi yang berbeda Nah realibilitas Reliabilitas representatif ini Didapatkan dengan Menggunakan Analisis subpopulasi Jadi kalau yang tadi itu Apa Test and retest Yang stabilitas Nah kalau representatif ini Dia analisis subpopulasi Yaitu dengan Melakukan Pengujian Dengan perangkat ukur Yang sama Terhadap lebih dari Satu Subpopulasi Jadi ketika kita Mau ke lapangan Ya alat ukur Terus diuji dulu Gitu ya Questionnya kita Terus kita uji dulu Yang pertama kita lihat Reliabilitas stabilitasnya Gitu ya Pada waktu yang berbeda Satu Minggu Dua minggu Satu bulan Atau kita bukan Reliabilitas representatif Tadi ya Kita menganalisis Subpopulasinya Jadi jangan sampai Berbeda Begitu ada Kelas gender Gitu ya Di Apa Di subpopulasi gender Itu ternyata berbeda Alat ukur Hasilnya jadi berbeda Walaupun alat ukurnya sama Itu dimaksud dengan Reliabilitas representatif Kemudian yang Ketiga Itu adalah Reliabilitas Equivalency Reliabilitas ini Berkaitan dengan Apakah semua indikator Yang mengukur Sebuah variable Maka memberikan Hasil yang Sama Reliabilitas Equivalency ini Perlu diperhatikan Jika Seorang peneliti Menggunakan Lebih dari satu Indikator Untuk menjelaskan Sebuah variable Reliabilitas Equivalency ini Didapatkan Dengan Menggunakan Metode belah tengah Dan metode ini Indikator Indikator Dari Sebuah variable Itu dibagi dua Secara random Supaya Semua dimensi Yang ada Dapat tercakup Dalam masing-masing Perangkat ukur Itu yang disebut dengan Metode belah tengah Atau juga Dibisa menggunakan Dengan metode Paralel Nah metode ini Menggunakan Dua perangkat Ukur yang berbeda Namun Menjelaskan Definisi operasional Yang sama Untuk mengukur Sebuah Variable Kemudian Di dalam Reliabilitas Ekovalency Ini Juga ada yang disebut Dengan Reliabilitas Intercorder Nah itu Salah satu Jenis dari Reliabilitas Ekovalency Yang penting Bila terdapat Lebih dari Satu pengamat Atau pengukur Misalnya Pengamat Atau pengukur Ini berlakukan Sebagai indikator Yang dianggap Reliable Apabila Mereka mendapatkan Hasil yang sama Jadi misalnya Reliabilitas Intercorder Ini Seperti Misalnya Kita Kalau melebaran Melihat hilal Itu kan Banyak orang Yang ditugaskan Untuk melihat Dengan alat ukur Yang sama Nah jadi Alat ukur Yang sama Ketika melihat Hilal Itu Dianggap Reliable Ketika Pengamatnya Beda-beda Tempatnya Beda-beda Jadi menggunakan Alat ukur Yang sama Jadi ketika hasilnya Sama Oh iya Semuanya pada Melihat hilal Berarti alat ukurnya Tepat Asumsinya Seperti Analoginya Seperti itu Nah kemudian Ada Cara untuk Meningkatkan Reliabilitas Tadi karena Reliabilitas ini Menjadi Salah satu Langkah Untuk Menuju Validitas Jadi kita Tidak bisa Palit dulu Dia harus Tadi kan Seperti yang disampaikan Di awal Dia harus Reliable dulu Harus Andal dulu Setelah Reliable Walaupun tadi Belum tentu Palit Tapi Yang palit Sudah pasti Reliable Jadi kita Bisa Baru bisa disebutkan Palit Kalau dia sudah Reliable Jadi ini ada Upaya untuk Meningkatkan Reliabilitas Nah yang jelas Yang pertama Itu adalah Mengkonsep Kualisasikan Semua variable Dengan jelas Disini dituntut Kemampuan Dari Peneliti Dalam Merancang Tools Itu untuk Melihat Teori-teori Konsep-konsep Jadi banyak Karena tadi kan Kita Sudah disampaikan Pernah saya sampaikan Juga Bahwa Kalau kualitas Kuantitatif Itu Mengedepankan Teori Kemudian Yang kedua Menggunakan Tingkat Pengukuran Yang lebih Teliti Nah ini Bagian dari Langkahnya Ketika kita Sudah membahas Membaca Banyak teori Konsep Yang terkait Dengan Variable Yang pasti Kita juga Harus Menggunakan Tingkat Pengukuran Lebih Teliti Yang benar-benar Teman-teman Masih ingat Ada berapa Tingkat Pengukuran Jadi Baca lagi Yang di Statistik Kemudian Dia Menggunakan Lebih dari Satu Indikator Untuk Menjelaskan Satu Variable Nah ini Saling Terkait Karena Kita Banyak Membaca Teori Jadi Kita Bisa Menjelaskan Variable Ini Indikator Itu Tidak Cuma Satu Ada Beberapa Indikator Menjelaskan Variable Tadi Nah Yang keempat Itu adalah Melakukan Pre-test Dan Replikasi Ini Ini Juga Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Reliabilitas Selanjutnya Kita Membahas Tentang Validitas Nah Validitas Yang pertama Itu adalah Validitas Muka Validitas Muka Ini Disebut Sebagai Konsensus Dalam Masyarakat Ilmiah Mengenai Apakah Indikator Itu Benar-benar Merupakan Ukuran Yang Tepat Untuk Mengukur Suatu Variable Misalnya Contohnya Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Umum Nah Seringkali Dianggap Sebagai Indikator Yang Valid Untuk Menentukan Tingkat Demokrasi Ya Jadi Untuk Melihat Tingkat Demokrasi Nah Dianggap Indikator Yang Valid Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Umum Jadi Kita Bisa Lihat Tapi Sekarang Kok Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Umum Cenderung Menurun Lebih Banyak Yang Golput Agak Berbeda Dengan Tingkat Partisipasi Pada Masa Orde Baru Misalnya Masyarakat Rame Itu Ikut Pemilu Tapi Apakah Apakah Pada Masa Orde Baru Itu Tingkat Demokrasi Lebih Tinggi Daripada Saat Ini Nah Ini Jadi 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 Apa Indikator Jadi Berubah Tidak Memiliki Validitas Buka Tadi Jadi Konsensus Jadi Ukurannya Jadi Dianggap Tidak Tepat Ketika Menyebutkan Bahwa Untuk Mengukur Tingkat Demokrasi Itu Cuma Dilihat Dari Tingkat Partisipasi Dalam Pemilihan Umum Kemudian Validitas Yang kedua Validitas Isi Menjelaskan Apakah Semua Ide Dan Konsep Yang Terkandung Dalam Definisi Konsep Tercangkup Dalam Perangkat Ukur Dengan Kata Lain Suatu Perangkat Ukur Atau Kumpulan Indikator Kita Mencerminkan Semua Dimensi Dalam Sebuah Variable Misalnya Gini Contohnya Adalah Questioner Tentang Sikap Misalnya Apakah Kita Harus Menanyakan Semua Aspek Yang Ada Dikam Sikap Ya Gitu Ya Karena Tadi Harus Mengandung Isi Jadi Untuk Menjelaskan Tentang Sikap Itu Harus Ada Aspek Komisinya Harus Ada Aspek Afeksinya Dan Harus Ada Aspek Konasinya Jadi Dia Harus Menjelaskan Jadi Disebut Dengan Validitas Ketika Ada Valid Ketika Ada Validitas Sisi Tadi Kemudian Ada Juga Disebut Dengan Validitas Kriteria Nah Kriteria Ini Menggunakan Suatu Standar Atau Kriteria Yang Secara Umum Dianggap Mengoperacionalkan Suatu Variable Secara Akurat Jadi Ada Kriterianya Jadi Ada Dua Dalam Validitas Kriteria Yang Pertama Itu Validitas Konkurren Konkurren Validitas Ini Didapatkan Dengan Mengasosiasikan Suatu Perangkat Ukur Dengan Perangkat Ukur Yang Sudah Ada Secara Umum Yang Nggak Valid Misalnya Gini Validitas Kriteria Dengan Konkurren Tes IQ Secara Umum Dianggap Valid Untuk Mengukur Kecerdasan Jadi Kalau IQ Tinggi Berarti Cerdas Bila Dibuat Tes Kecerdasan Yang Baru Jadi Orang Itu Harus Mendapatkan Hasil Tes Yang Tinggi Juga Dalam Tes IQ Jadi Tes Yang Baru Itu Akan Sesuai Dengan Tes IQ Yang Tadi Jadi Kalau Tes IQ Sudah Standar Jadi Kalau Orang Dengan Nilai 200 Berarti IQ Tinggi Nah Ketika Ada Alat Ukur Yang Baru Itu Sama Hasilnya Jadi Orang Yang Dites IQ Dapat Nilainya 200 Pakai Alat Ukur Yang Lama Nah Ketika Dia Menggunakan Alat Ukur Yang Baru Hasilnya Baru Sama Itu Disebut Dengan Validitas Konkurren Dalam Validitas Kriteria Nah Kemudian Selain Validitas Konkurren Kaliditas Prediktif Kalau Ini Kota Dede Membandingkan Dengan Alat Ukur Yang Sudah Umum Yang Kalid Kalau Kaliditas Predictif Ini Untuk Meramalkan Prediktif Prediksi Jadi Disebut Dengan Kriteria Yang Prediktif Jadi Meramalkan Misalnya Kalau Kalian SBM PTN Nah Itu Alat Ukur Untuk Menilai Kemampuan Akademis Talon Mahasiswa Jadi Seseorang Layak Masuk 4 Kalau Dia Lolos SBM PTN Dengan Poin Sekian Adalah Kan Dia Belum Kuliah Di 4 Kita Nggak Tahu Apakah Nanti PK Nya Bagus Atau Dia Bisa Kuliah Di 4 Atau Sudah Sudah Dibikin Tes Jadi Kalau Poin Sekian Di SBM PTN Maka Dia Layak Untuk Kuliah Di 4 Dan Dia Asumsikan Diprediksikan Dia Akan Memiliki Kemampuan Akademis Yang Baik Itu Yang Disebut Validitas Kriteria Nah Selanjutnya Itu adalah Validitas Konstruk Itu Menjelaskan Apakah Indikator Indikator Yang Ada Di Dalam Perangkat Ukur Itu Bersifat Saling Konsisten Ada Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Validitas Konstruk Yaitu Pertama Validitas Kontragen Apabila Indikator Yang Mengukur Satu Variable Yang Sama Memberikan Hasil Yang Serupa Misalnya Dalam Mengoperasionalisasikan Konsep Tentang Sikap Sikap Yang Positif Terhadap Warga Dari Kelompok Etnik Lain Misalnya Ditunjukkan Antara Lain Kesediaan Seseorang Untuk Berkeman Dengan Warga Etnik Lain Dan Pengetahuan Mereka Tentang Kebudayaan Etnik Lain Nah Bila Ternyata Ditemukan Hasilnya Bahwa Orang Yang Bersedia Berteman Dengan Harga Etnik Lain Ternyata Belum Memahami Kebudayaan Etnik Lain Jadi Dia Berteman Tapi Belum Paham Dengan Budaya Etnik Lain Atau Sebaliknya Maka Indikator Sebut Tidak Memiliki Validitas Konvergen Jadi Harusnya Konsisten Misalnya Kita Berteman Dengan Orang Sunda Kita Harus Tahu Ketemu Dengan Orang Sunda Dia Ngomong Dia Akan Menggunakan Ada Selipan Selipan Bahasa Sundanya Misalnya Punten Apa Nah Kan Pengetahuan Itu Konsisten Jadi Kita Berteman Karena Kita Tahu Paham Dengan Kemudian Kudaya Kudayaan Nya Itu Sebenarnya Validitas Konvergen Atau Bagian Dari Validitas Konstrupin Nah Kemudian Satu Lagi Validitas Divergen Nah Validitas Ini Didapatkan Bila Indikator Indikator Dari Dua Variable Yang Bertentangan Itu Akan Bertentangan Pula Jadi Misalnya Variable A Bertentangan Dengan Variable B Jadi Indikator Dari Variable A Itu Nggak Boleh Sama Dengan Indikator Di Variable B Itu Sendiri Misalnya Dalam Perangkat Ukur Kita Menentukan Pandangan Politik Dengan Pilihannya Pandangan Politiknya Konservatif Dan Revolusioner Misalnya Nah Indikator Indikator D Konservatif Itu Pasti Harus Bertentangan Dengan Indikator Yang Ada Di Revolusioner Gitu Jadi Harus Bertentangan Yang Disebut Validitas Divergen Dalam Validitas Konstru Nah Kemudian Validitas Selanjutnya Validitas Internal Ini Berkaitan Dengan Kertiadaan Penjelasan Alternatif Untuk Menerangkan Hubungan Sebab Akibat Antara Variable Independent Dan Variable Dependent Kemudian Yang Satu Lagi Validitas External Itu Berkaitan Kemampuan Menggeneralisasikan Kemampuan Spesifik Dalam Sebuah Eksperimen Jadi Ini Jenis-jenis Validitas Jadi Yang Membuat Tadi Suatu Tool Satu Alat Ukur Itu Dia Menjadi Tepat Jadi Satu Alat Ukur Kita Pastikan Bahwa Passioner Yang Kita Gunakan Itu Harus Reliable Dan Valid Jadi Hal-hal Ini Diperhatikan Ketika Kita Menyusun Suatu Passioner Jadi Tidak Bisa Sembarangan Bikin Passioner Sebenarnya Tinggal Tadi Kemampuan Kita Dalam Membaca Teori Sehingga Kita Bisa Mengkonsepualisasikan Apa Yang Ada Di Variable Yang Ada Di Dalam Penelitian Kita Itu Itu Saja Untuk Pertumahan Hari ini Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Saja Tidak